Intro Pengunjung objek wisata ke Hati di Kabupaten Rokan Hulu di Lebaran Idul Fitri 1445 Hijriah tahun ini menurun Berita ini sekaligus menutup perjumpaan kita pada malam hari ini Saya Ali Mulhakim, terima kasih dan sampai jumpa Pengelola objek wisata ke Hati yang berada di Kabupaten Rokan Hulu Tengku Ahadi mengatakan objek wisata ke Hati ini menyediakan fasilitas kolam renang, gazebo, tempat bersantai keluarga dan tempat-tempat berfoto Untuk pendapatan di Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah tahun 2024 menurun dibandingkan pada Idul Fitri tahun lalu Penurunan ini disebabkan faktor ekonomi di Kabupaten Rokan Hulu saat ini Misata ke Hati ini sebenarnya area untuk rekreasi, makan bersama, untuk keluarga Untuk fasilitasnya kita untuk sekarang itu ada pulang renangnya, ada gazebo, untuk santai-santai, makan-makan bersama keluarga Nah dibandingkan di tahun Idul Fitri tahun dulu dengan tahun ini pendapatan seperti apa nih? Kalau dibandingkan tahun lalu sangat jauh, mungkin prediksi saya 1 banding 3 tahun-tahun Memang ada sedikit penurunan pengunjung menurut prediksi saya Ya mungkin terpengaruh dengan ekonomi kita sekarang Sementara itu salah seorang pengunjung objek wisata ke Hati, Nana mengatakan Dirinya memilih objek wisata ke Hati ini karena tempatnya nyaman untuk dikunjungi bersama keluarga Untuk masuk ke objek wisata ke Hati ini para pengunjung dewasa cukup membayar 25 ribu rupiah Sedangkan anak-anak membayar 20 ribu rupiah Dari Rokan Hulu, Eka Syahputra dan Mukhtar Lutfi melaporkan